Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahapan berikutnya adalah menghitung transisi potensial Pada dasarnya transisi potensial ini adalah menghitung peluang berubahnya satu piksel Dari satu waktu ya menjadi tipe tutupan lahan lainnya ya Berdasarkan peta perubahan ini Jadi menghitung dari semua piksel yang ada kira-kira peluang berubahnya itu seperti apa Ada beberapa metode yang dapat kita pilih Menggunakan weight of evidence, multi-criteria evaluation atau logistic regression Untuk weight of evidence dan multi-criteria evaluation Biasanya kita menggunakan informasi dari ahli melakukan pembobotan Yang umum atau paling banyak digunakan dan dengan fokus pada hasil ya Dengan fokus pada akurasi adalah artificial neural network, multi-layer perceptron Modul yang ada di molusk ini mirip dengan yang ada di ter-set lane change moduler Di sini defaultnya pada saat kita memilih menggunakan artificial neural network Di sini ada neighborhood, learning rate, dan selanjutnya Kalau kita gunakan default Ini akan memberikan hasil yang bisa jadi baik ya Bisa jadi buruk Nah kita perlu tahu Apa itu learning rate Kemudian hidden layers dan momentum Ini kita bisa gunakan googling ya Kalau learning rate ini pada dasarnya berkaitan dengan seberapa cepat ya Sistem melakukan training ya Nilainya dari 0 sampai 1 Kalau misalnya 1 semakin cepat ya Di sini kita bisa lihat Learning rate-nya 1 semakin cepat Iterasinya lebih sedikit Kemudian kalau learning rate-nya kecil Maka ini akan semakin lama ya Ini kita perlu cari ya Learning rate yang tepat itu seperti apa Kemudian untuk hidden layer Hidden layer di sini menggambarkan layer antara input dan output Jadi kalau di sini ada input, output, hidden layers Di sini jumlahnya 4 ya Default di molus adalah 10 Semakin banyak hidden layers maka proses akan semakin lama Di sini kita akan gunakan coba 3 Kemudian learning rate-nya kita pilih 0,035 Jadi mengapa 0,035 ini sebelumnya saya sudah coba ya 0,5 0,05 Jadi ini prinsipnya try and error Kemudian momentum 0,250 Momentum ini terkait dengan teknik ya Untuk mencegah sensitive movement Kalau tanpa momentum Maka dia akan zigzag ya Seperti ini Tapi kalau dengan ada momentum Ini akan lebih terjaga ya Namun Proses trainingnya akan menjadi lebih lambat Begitu Di sini kita dapatkan Kita tentukan begini Kemudian kita train neural network Nanti akan muncul nilai-nilai overall accuracy Sampai ke validation kapa Kita coba Jalankan Nah ini akan memakan waktu lama ya Apalagi saya menggunakan virtual box Jadi saya tidak akan rekam sampai proses ini selesai Kemudian kita lihat di sini proses training yang sedang berjalan Kemudian kita lihat di sini RMSE ya Semakin kecil nilainya Semakin baik Kemudian validation kapa itu nilainya dari 0 sampai 1 Semakin tinggi semakin baik Di sini baru berjalan 2% Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya Untuk tahapan Seluruh otomatis Simulation ya Ini secara umum Proses berjalan dengan baik ya Current validation kapa nya cukup tinggi Saya akan hentikan videonya Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!